...keluhannya begini ...aku kunduk tumung ...weserah iso melaku hati ...tapi lak tiga trotoar isinya ...gur apapun jenani kurang aman ...takut kesanding, takut begini termasuk banyak pedagang yang mungkin masih menggunakan trotoar. Kami catat masukan-masukan itu kemudian akhirnya kami beberapa titik kami meng-speed up untuk menyiapkan untuk sarana olahraga, jogging dan sebagainya. Kemudian waktu saya lewat di sini, saya bilang, ini tanah apa, kok ombo, tenang. Tapi kalau diisi buka, dipakai buangan sampah kalau sampah, satu kantong, dua kantong satu karung, satu tep lama-lama menjadi gunungan sampah kemudian rupanya tanah kereta api Alhamdulillah, saya dengan Bapak Dirtu Utama juga ada komunikasi baik, kami komunikasi terus akhirnya serta api sekarang menjadi mesukupemkap. Salah satunya adalah hari ini kita bersama-sama dengan kerjasama dengan kereta api lak meminahnya gak usah dihitung, Pak pokoknya gak usah pakai nomor, tapi secara legalitas kita harus menggunakan MOU, kemudian PKS, kemudian kita ada perjanjian kotak dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kereta api juga dalam forum ini sudah mendapatkan support kepada pengkapannya untuk transportasi misal dalam waktu Desember kemarin ada kereta Sancaka Bu Cinegoro langsung ke Jogja, kemudian Dharma Wangsa, kemudian dua adalah Anggubomo Anggrek yang satu hari dua kali pagi sama malam, pagi sama malam ini luar biasa, karena memang kami menyadari Bu Cinegoro satu-satunya andalanya adalah kereta api, bahasanya Pak aku pokoknya tak gendoli Pak, kereta api mau tak maksimalkan Pak dari sebab menurut sekalian ini kami kami persembahkan untuk warga Bu Cinegoro dukungan dari PT Kereta Api putra putri ini mungkin jangan boleh naik kalau naik kereta apa ini gak sampai tujuan jangan salah nanti putra putri ini jangan naik kereta api ini kalau ini gak nyampe ke tujuan tapi kalau mau nyampe tujuan harus ke stasiun Bapak Ibu yang saya hormati kemudian kami juga sudah menyampaikan beberapa kelurah maupun Pak Jamat kalau masih ada ruang terbuka yang idle tanah yang luas yang dipakai membuang sampah dan tidak berguna Pemkap juga ingin melakukan kerjasama dan kami juga akan membangun ruang terbuka hijau jadi cara menanam itu bisa saja malah tanah milik Pemkap maupun aset orang lain yang kita kerjasamakan dan sebagainya kemudian spesial dari Daudelapan saya akan menyampaikan dalam forum ini Belos sudah beberapa kali menyampaikan ke saya Bu masih banyak tanah-tanah kereta api yang akan disilakan dibuat taman silakan di taman hijau silakan habis ini Pak kita pilih sepandang stasiun karena itu masih banyak juga yang menghadap menyungkuri ya menyungkuri kereta api itu dan nanti kita cek dulu mana yang memungkinkan untuk kita bisa menambah oksikin dan sebagainya Bapak Ibu itulah sambutan dari kami dan saya terima kasih sudah hadir untuk support kami atas Lama Pemkap dan juga mudah-mudahan warga sekitar berkenan kita jaga kebersihan kelesarian dan sebagainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati